Terima kasih telah menonton 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 Ini udang yang ketinggalan dari proses pertama penarikan Hanya mengambil udangnya saja Yang memang ketinggalan dari tarikan Lalu untuk proses keduanya sembari digogohin atau diambilin lagi Ini dia, sagara Terima kasih telah menonton Ini udang-udang yang ketinggalan dari udang-udang yang ketinggalan dari tarikan pertama ya Tapi proses keduanya diambil secara bersamaan dengan jaring atau arad Saat malam hari udang-udang udang-udang di malam hari ketika panen Hampir mengisi di sekeliling galian tambak ya ini yang polikultur sama ikan nila ya nah ini tim penarik arat atau jaringnya sembari bercerita atau bercanda ini sudah mendekati tempat penampungan ikan yang tadi sudah dipasang nah ini adalah ujung tampungannya ya ikannya sudah mulai masuk ke dalam tampungan gambaran ikan-ikan ketika ditarik ya ikan nila campur udang windu ya kita bisa lihat banyak ikan yang menyiuti tarikan gambaran ikan-ikan yang sedang ditarik ya menuju tempat penampungan ikannya dan lampu-lampu disana adalah tim penariknya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi agar bandeng hidup bandeng sebisa mungkin dipindahkan setelah proses bandeng selesai barulah kemudian mengangkutkan nilanya ya sama udang selamat menikmati 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 jadi ini adalah proses keduanya dan tahapan flagelnya adalah mengeringkan tambaknya jadi biasanya proses mengeringkan tambak itu diikuti dengan orang yang mengambil sisa ikan yang ketinggalan dan selesai sudah hingga tambak kering proses panen tambak tradisional ya selamat menikmati baiklah terima kasih jadi selesai sudah proses panen tambak jadi ini adalah proses menentukan saiz udang ya dihitung setelah dihitung 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 dihitungnya dihitung 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 dihitung